Sampai jumpa Tugas para Ama untuk menambar jaring pukat ke tengah laut menggunakan sampan koli-koli Nantinya Ina yang menunggu di pantai akan berenang menggiring ikan ke arah jaring yang sudah dipasang oleh Ama Ama sudah memberi tanda saatnya berenang dan menggiring ikan masuk ke dalam jaring Menggiring ikan dengan cara seperti ini biasa kami sebut dengan istilah Nubandue Ayolah Iman, larian, pukul yang keras akhirnya Jangan kalah sama Inawa Age dan Inawa Ambe Semakin keras dipukul akhirnya, maka akan semakin banyak ikan yang berenang ke arah jaring Oh iya, dalam bahasa kami Katala berarti laki-laki, sedangkan Katawa berarti perempuan Maka dari itu, setiap nama anak laki-laki di tempat kami selalu diberi tambahan Katala Mencari ikan dengan cara tradisional seperti ini memang masih dilakukan oleh masyarakat pesisir di daerah kami teman Meskipun hasil tangkapannya tidak terlalu banyak Namun dengan membando, laut kami tetap terjaga kelestariannya Karena cara seperti ini tidak merusak laut Masyarakat kami percaya, menangkap ikan seperlunya saja Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bukan? Syukurlah, banyak ikan yang kami dapat hari ini Ada ikan daiwono yang mempunyai bau yang khas Dan juga ada si ikan pogo Si ikan karang yang mempunyai gigi tajam Ikan hasil tangkapan warga desa biasanya dijual ke pasar Di desa kami selalu ada pasar dawa walengkabula Disinilah, tempat warga desa Owempu biasa berkumpul Berbagai macam ikan bisa dijumpai di sini Selain ikan, sayur-mayur dan juga kain tenun khas munah Juga bisa didapat di sini Desa Kuowempu Masuk ke dalam wilayah kecatung kuno, kabupaten munah Kami biasa menyebut diri kami sebagai menawunah Yang berarti orang munah yang lahir dan besar di tanah munah Pulau munah tempat kami tinggal Terletak di jazira ujung pulau Sulawesi dan Tenggara Nama pulau munah sendiri diambil dari kata munah Yang berarti bunga Desa tempat kami tinggal ini aman, teman Selain warga yang menjaga, bapak polisi juga berpatroli untuk menjaga keamanan desa kami Kali ini kami mendapat tugas dari Isa untuk mengambil baleno wangi atau daun kelapa muda Pucuk daun kelapa muda atau sering disebut janur dibutuhkan Isa untuk membuat lapa-lapa Oh iya, Isa adalah sebutan untuk kakak wanita di tempat kami Urusan memanjat pohon kelapa, gak ada yang paling jago, teman Pohon kelapa setinggi 8 meter ini bisa dengan mudah dia panjat Tulang-tulang saja sobat, hati-hati panjat pohon kelapanya Pucuk daun kelapa muda memang banyak dicari karena banyak kegunaannya Ini karena daunnya masih lunak sehingga mudah untuk dibentuk Jika sudah tua, daun akan kaku dan tidak cocok jika dijadikan bukus makanan Sudahlah adik, baleno wainya sudah cukup, Isa pasti sudah menunggu lama Pucuk daun kelapa muda Pucuk daun kelapa muda Mari kawan, bantu kami membungkus lapa-lapa Lapa-lapa adalah makanan khas dari pulau Muna Makanan ini terbuat dari campuran beras merah dan beras putih yang dimasak dengan santan kelapa Makanan ini sering disajikan pada saat acara-acara adat Seperti saat pernikahan, kedukaan, ataupun saat memperingati hari-hari besar keagamaan Lapa-lapa dibungkus menggunakan daun pisang dan daun kelapa muda Seperti ini cara membungkusnya Agar rapi dan beras tidak keluar, lapa-lapa diikat rapi menggunakan tali dari kulit pohon wontogi Biasanya dari 5 liter beras, bisa didapat sekitar 50 buah lapa-lapa Setelah selesai dibungkus, selanjutnya lapa-lapa tinggal direbus Tujuannya untuk lebih mematangkan beras yang ada di dalamnya Terima kasih telah menonton! terima kasih lapa-lapanya sudah matang amaku pasti akan senang kami antar lapa-lapa ke ladang beliau sepanjang hari amaku bekerja di ladang yang terletak di bukit kamunu meskipun tanahnya berbatu keras seperti ini tapi tetap subur untuk ditanami jagung nah teman amaku sengaja menggali dan mengumpulkan batu-batu ini untuk disusun membentuk konto bali tondo atau pagar batu konto bali tondo sengaja kami susun mengelilingi ladang tujuannya untuk melindungi kebun dari serangan hama babi hutan ataupun hewan ternak selain itu batu-batu ini juga biasa kami jadikan bahan baku pondas di rumah loh ayo doklah aduh viflianam kadek kita selam kadofuma kadek ya maimu maimu agar menudinya maimu maimu mari kita makan siang bersama rapa-lapa paling cocok dimakan bersama kentakatuno atau si ikan bakar masakan inaku kalau sudah begini dijamin akan ambas daruslah darus sudah kenyang nih sekarang saatnya olahraga renang di tempat kesukaan kami Moko namanya kolam alam suas 53 meter dan mempunyai kedalaman 11 meter ini menjadi tempat yang paling cocok untuk bermain air oh iya teman kalian tahu tidak desaku Oempu dalam bahasa muda berarti mata air jadi meskipun terletak di pesisir pantai warga desa kami tidak kesulitan mencari air tawar seperti di kolam Moko ini jika air laut pasang air di kolam ini juga akan ikut bertambah namun jika air laut surut kolam air ini tidak akan kering karena kolam Moko punya sumber mata air sendiri di tempat ini tinggal pula lantoi si penyu yang selalu berenang bebas di dalam Moko pulang nih amai kakak diho ayo kakak diho kita rimbat dala saatnya melompat kalian berani tidak bermain lompat sarung seperti kami ini semakin tinggi tebing untuk melompat maka akan semakin besar pula balon sarung yang bisa dibuat hal ini karena akan semakin banyak udara yang terperangkap di dalam kain sarung hehehe keren kan kalian pasti pernah mempelajari ini di sekolah kan udara yang terperangkap dalam sarung inilah yang menjadi pelampung kami saat berenang mengelilingi kolam Moko ayo kalian mau ikut tidak berenang bersama kami ini mah yang tiap maaf balonnya bos berenang kami akan lanjut memancing cumi teman tetap bertualang bersama kami ya ayo kalian mau cuti Halo 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 Monitor, 10 terakhir. Bapak, kemana saja? Saya monitor, tidak ada jawabannya. Aduh, hati saya nyatuh. Saya tarik saya, cari ini. Bapak! Cara memancing seperti ini biasa kami sebut dengan ciki-ciki. Jaga agar kolikolinya tidak sampai goyang dan terbalik, ya. Aku kasih tips supaya bisa mendapat si binatang bersenjata tinta ini, ya. Selalu perhatikan cuaca dan kerasnya angin, ya. Saat langit mendung ataupun selesai hujan, biasanya akan banyak cumi yang naik ke permukaan laut. Maka dari itu, banyak pula warga desa yang turun ke laut untuk ciki-ciki seperti kami. Aneh, minyak polir, eh. Monitor, monitor, lapor posisi. Aduh, kalau berisik terus seperti ini, bagaimana aku bisa konsentrasi? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!